Pak waktunya sekarang ini, Pak terkait HM Pak, kan masa tahanannya sampai 15 kemarin ya Pak, sudah selesai. Seperti apa Pak? Sekarang masih yang bersangkutan ditahan di rutan kejari Jakarta Selatan, Cabang Salembah. Dan sudah diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari ke depan, dari tanggal 16 sampai 25 Mei. Berarti enggak ada perpindahan gitu, masih dari kejari atau di kejari itu enggak dipindahin ke... Belum, tidak ada perpindahan, karena masih ditangani oleh penyidik Jakarta Nagung. Pak, alasan diperpanjang kenapa Pak? Ya itu udah kuap harus begitu. Kalau kita enggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Dan bisa diperpanjangin juga sampai ke pengadilan. Kalau proses penyidikannya belum selesai. Oke, Pak terkait kemarin SD diperiksa, ada lagi kelanjutan ya Pak? Masih jadi saksi atau seperti apa Pak? Sementara statusnya masih jadi saksi. Untuk yang lain-lain, perkembangannya nanti kita tunggu ke depannya. Tapi sosmednya SD ilang, Pak? Enggak ada hubungan dengan kita. Bukan darah bukti ya Pak? Enggak ada hubungan dengan kita. Kita juga melakukan satu upaya penelusuran aset itu memang dari sosmed, dari media juga ya. Dari informasi apapun yang terkait dengan itu, yang kita gunakan untuk dalam rangka aset tracing. Informasi apapun, baik di media sosial, media elektronik, ya termasuk juga dari teman-teman penyidik yang melakukan hal seperti itu. Berarti hilangnya sosmed beliau bukan ada hubungan? Enggak ada pengaruhnya dan tidak ada hubungannya dengan proses penyidikan yang kita lakukan hari ini. Pak, ini terkait penelusuran aset. Ini kan di belakangkan di media sosial sudah ramai soal dugaan keberadaan JET pribadinya HM di Selatar, Singapura. Itu dari kejadian saat, seperti apa Pak? Apakah sudah mencoba mau cross-check ke Selatan? Kita belum tahu ya apakah JET itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Sehingga semua yang kita lakukan, yang kita telusuri, tentu butuh verifikasi kepada yang bersangkutan nanti. Apapun yang kita lihat di media sosial, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media, akan kita telusuri dalam rangka aset tracing. Pak, ada beberapa kabarnya di luar sana, ada beberapa artis-artis yang inisial? Ini saya tegaskan ya, sekali lagi ya. Itu banyak sekali juga informasi yang saya dengar dan bahkan yang menanyakan kepada kami. Itu adalah rumor. Belum sampai ketakutan, dan penyidik belum menyampaikan hal seperti itu kepada kami. Belum ada informasi seperti itu. Jadi belum ada informasi terkait dengan orang artis tadi ya. Jadi saya tegaskan, itu hanya rumor. Berarti dari kejaksaan memang belum ada pernyataan terkait itu ya? Belum ada pernyataan resmi. Kalau ada, nanti kita sampaikan. Penyidikan sekarang, penyidikan sekarang itu sampai mana sih Pak? Karena kan banyak yang bertanya-tanya ini Pak. Kayaknya agak, maksudnya belum terdengar perkembangannya lagi ini. Ya kemarin kan libur ya. Sekarang tentu mulai masuk ya, mulai kita gas lagi. Lalu minggu ini sudah kita periksa lagi semua. Kita sudah hampir 180 orang kita bisa jadi saksi. Dan 16 tersangka. Ini kan perlu proses ya. Perlu proses pemberkasa, proses tadi dah, pemanggilan saksi, ahli. Termasuk juga penelusuran aset. Ini kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi sabar aja. Dari saksi-saksi tersebut, apakah ada dari kalangan artis? Artis juga Pak? Belum, belum. Kalau ada pasti kita sampaikan. Kita tidak bicara mengenai siapa yang punya potensi, yang kedepan seperti apa ya. Kita bicara fakta yang ada pada hari ini. Pak Bersi terkait informasi yang soal pembedahan diri pribadi itu juga belum dimintakan konfirmasi ke H&M. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi. Tentu akan tetap melakukan penelusuran. Mengenai siapa punya itu nanti kita sampaikan. Kalau sudah ada penyitaan, pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya, pasti kita cita. Asetnya di Australia juga Pak? Iya, kita telusurin nanti. Orang yang kadang-kadang kalau Australia siapa yang punya, kita belum tahu kan. Kita cek. Kalau yang bersangkutan memang memiliki aset lain di luar area kita, pasti kita akan melakukan penyitaan dan penelusuran. Pak, sejak ini H&M ada kebijakan untuk dijenguk atau sebenarnya seperti apa sih? Silahkan kalau sudah waktunya tujuh hari, sebagaimana aturan kita di internal ya, siapapun boleh menyenguk. Termasuk istri itu? Siapapun itu adalah keluarganya dan pengacaranya tentu atas izin daripada pendidik. Berarti sudah mulai dijenguk kali ya Pak? Boleh, silahkan. Tanyakan sama warganya dan pengacaranya, kalau sudah dijenguk atau belum ya. Pak SD sendiri mungkin ada pemanggilan lagi nggak sih terjadi? Saya belum bisa mungkin-mungkin nantinya, nanti kita bicarakan. Kalau sudah ada, pasti kita rilis, kita sampaikan ke teman-teman. Rumah yang beliau tempatin kemarin itu masih kita penyelidikan atau gimana? Kita masih cek semua. Yang terkait dengan tadi, yang namanya TPPU pasti kita lakukan penelusuran aset. Kalau sudah ada penerapan pasar-pasar TPPU, pasar 345 undang-undang TPPU, pasti kita lakukan penelusuran aset sekali lagi. Berarti dikosongin sama sandarnya? Belum, belum. Statusnya kita harus tentukan dulu kan. Status kepemilikannya, apakah seperti apa, kan kita tentukan dulu. Tidak semua yang di tempatnya yang sudah dibawa itu menjadi bagian daripada mereka. Apa lagi? Sudah cukup Pak. Cukup ya, makasih. Makasih Pak. Pak, makasih.